Halo selamat malam, kembali lagi dengan gue Om Ardi Gendut di sesi yang serius biasa ya Seberapa waktu lalu gue ngebahas tentang pekerjaan mengenai analis kredit Nah sekarang gue kasih share ke dulu Sehari-hari apa sih yang terjadi di bank itu dengan posisi kredit analis Atau relationship manager, atau relationship officer, atau account officer Ya pokoknya tukang kredit lah ya Hari-harinya ngapain sih? Kok gue benci banget jadi posisi itu? Nah gue jabarin ke lo detail tapi ya agak random sih Gue ngomongnya tanpa teks gue langsung aja ngambil video Inilah keseran, keseharian seorang analis kredit ya Mulai dari pagi-pagi, eh jangan pagi-pagi lah ya Mulai dari bangun tidur Pertama adalah mulai dari bangun tidur Ngapain sih orang kredit itu, analis kredit itu? Account officer itu? Yang pertama adalah dia mikirin Ngapain gue hari ini ya? Buset Analis kredit itu adalah pekerjaan yang mesti inisiatif ya Cara pencari kerjaannya Gue ngapain hari ini ya? Nanti gue jabarin lah kerjanya kan udah jelas tuh kerjanya ngapa-ngapa-ngapain Di video-video gue sebelumnya udah ada tuh ngapain aja Nah sekarang gue jabarin secara live-nya kan A day, a day, apa sih In my life with apa Kalau gue with fucking this job Mulai bangun tidur Ngapain gue hari ini ya? Oh si ini belum di telpon Oh si ini belum bayar Oh si ini prosesnya masih gantung Oh si ini, si ini, si ini Dari bangun tidur aja lo harus mikirin Ngapain lo kerja ya? Maksudnya kerjaannya ngapain hari ini ya? Oke, itu bangun tidur Oke, sekarang ceritanya udah sampai kantor pagi-pagi nih Tak, datang kan Biasanya kan kalau di kantor ada morning briefing Briefing apa lah Pokoknya briefing-briefing kan kan Yang ditanya adalah Misalkan Ardi Siapa yang mau proses kredit hari ini? Kamu ada prospek nggak? Kamu ada calon nggak? Calon yang akan kita proses Calon-calon orang yang mau ngutang Itu lah gitu kan Ada nggak? Kalau ada sih Enak jawabnya ya Yang bingung tuh kalau Masih ini sih bang Masih tanya-tanya sih Kalau jawabannya masih tanya-tanya Masih penjajakan Itu mah dipastikan bullshit Nggak ada prospek tanya-tanya Penjajakan jarang lah ya Apalagi masalah duit Masalah kita ngasih duit Bank ngasih duit Atau BPR ngasih duit Kepersi ngasih duit Dijamin lah Orang tuh belak-belakan Pak saya mau ngutang Saya nggak Nah gitu Nggak ada ya ceritanya Saya masih penjajakan Berarti Intinya masih bullshit lah ya Masih omong kosong Nah itu Pagi-pagi Setelah lo ditanyain Apa prospek lo sekarang ditanyain? Ada yang masih belum bayar nggak? Dia bulan lalu Nah Ini berkaitan dengan Akhir bulan Bankers-bankers Yang kadang-kadang Puyang nggak lihat Sabtu minggu Nggak lihat tanggal merah Pokoknya akhir bulan Kerjaan gue adalah Nagi-nagi-nagi Ya nggak? Nah itu pertanyaannya Ditanya tuh nanti Ada nggak yang belum bayar Di tempat lo Di 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 tempat lo Maksudnya Di kewangan lo Ada nggak? Udah semua sih pak Oh itu enak banget Jawaban kayak gini Tanya Ada sih pak Si ini Si ini janji hari ini Ah Bullshit lah Apalagi kalau udah itu Pasti bos nanya gini Kita bikin strategi Caranya adalah Apa? Jangan sampai banyak yang nunggak Padahal strategi cuma satu Strateginya adalah Bayar Bohong aja Mau dikatain Wah pakai strategi lah Ini lah Itu lah Dilihatin tiap hari lah Tokonya lah Dilihatin tiap hari lah KPRnya Rumah-rumah yang dijualnya lah Tetep aja kalau nggak bayar Nah percuma Oke selanjutnya adalah Biasanya suruh keliling Kamu cari lah Yang mau ngutang-ngutang Bahasa Basarnya ya Bahasa Resminya Cari lah prospek Ini Kalau bahasa kasar-kasar lama Cari lah orang-orang yang banyak Maunya tapi duitnya Dia nggak ada Gitu kan Ya itulah Cari-cari orang yang suka ngutang Cari lah orang yang mau ngutang Di Ayo dong cari ya Cari prospek Telepon dong Sana-sini Kamu kunjungin lah Ini Intinya adalah Kalian sebanyak-banyak Cari sebanyak-banyak orang yang mau ngutang Intinya gitu sih Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa yang Bahasa Meninggi ya Kalau Kalau Bos-bos kan Wah inilah Prospek Pipeline Oh bahasa yang ini Cari ngutang Kerjaan lu nanti cari ngutang Caranya gimana Lu cari-cari sendiri Lu kenal sama orang kek Hah Lu kenal sama Nasabah-nasabah lu kek Yang Ada duit tempat lu Siapa tau Belum tentu yang banyak duitnya Nggak mau ngutang Bisa aja yang banyak duitnya Nggak pengen ngutang juga ya Nggak biar-biar katanya Biar semangat di Kalau nggak punya ngutang Nggak semangat Nah itu Cari orang-orang yang semangat Perhutang ya nggak Walaupun dia punya duit Tapi dia pengen ngutang tetap Nah itu caranya kayak gitu Jangan yang melangsak Jangan melangsak banget ya nggak Siang-siang tuh Nyari telepon Sana sini Sana sini Terus Wah Ada yang mau Ini nih Ada yang mau Apa Ada yang mau ngajukan Ya gitu Kunjungi-kunjungi Nanti Teg-teg-teg Nggak terasa Sudah sore guys Pas udah sore jam 4 Eh Yang Yang ngajukan Belum diproses Baru kalian tuh proses tuh Kan Gua jemarin tuh Apa aja kerjaannya Kan proses Kan Jam 4 sampai jam 8 malam Eh nggak kerasa ya Dalam buru tiap hari ya Tapi tetap semangat ya Kita Nah gitu Tetap semangat Kalau analis kredit itu Nggak ada jam waktu Makanya gue bilang Analis kredit itu adalah Waktunya fleksibel Ya nggak Dia nggak kenal Lampu merah Eh lampu merah Tanggal merah Nggak kenal Lebaran Ini nggak Nggak kenal Pokoknya Waktunya fleksibel lah ya Kadang weekend Fleksibel doang Kamu itu Kerjaan fleksibel Kadang-kadang Seharian nggak kerja Sama sekali Kadang-kadang Seharian Kepala di atas Iya nggak Kepala di kaki Kaki di kepala Pernah Sampai tengah malam Kadang sampai nginap Iya nggak Makanya gue bilang Analis kredit itu kerjaannya Kita cari sendiri kerjaan Kita meng-create kerjaan Kita meng-create masalah Iya nggak Kalau ada audit Pokoknya kita sendiri lah Yang akan terjadi Kita sendiri yang ketanggung jawab Iya nggak Nanti kalau teman-teman Ada yang jadi analis kredit Jangan percaya siapapun Yang akan Kecuali Ente sama Yang mah kuasa Karena bullshit lah Semua orang tuh Kalau di kredit Masing-masing Punya kepentingan Dan Masing-masing Ingat Apa Jangan lupa Kalau covid apa Jangan lupa cuci tangan Nah Masing-masing tuh Jangan lupa cuci tangan ya Nah gitu Semuanya selalu cuci tangan Walaupun Ya gitu lah Hati-hati Percaya Jangan percaya sama orang Jangan percaya sama siapapun Makanya gue Kadang-kadang ada orang Kenapa sih Ada sih temen gue nanya Kenapa sih Gue lagi ngajuin KPR tuh Yang proses gue Kayaknya takut banget sih Nanya-nanya gini-gini Itu memang didokrin Kalau orang analis kredit itu Tidak percaya sama siapapun Bahkan pada Atasannya Apalagi bawahannya Jangan percaya lah Jangan sampai Kejadian orang-orang Terlalu percaya Malah Menusuk dari belakang Banyak jadian seperti itu Udah sampai jam 8 malam nih Teg-teg-teg Proses Tiba-tiba jam 8 Ah ada laporan Ah kerjainnya Sampai jam 10 malam ya Tapi yang gue bilang Ini ekstrim ya Gak selalu ya Tapi sering ya Gak selalu Gak selalu jam pulang malam Tapi sering ya Gak selalu weekend masuk Tapi sering ya Gue bilang ya Lalu siap-siap aja Itu adalah A day of my life As Credit analyst Ya gak Pokoknya gitu dah Pokoknya Dari bangun tidur Sampai Posisi terakhir Adalah posisi Posisi tidur Aduh si ini Belum selesai Si ini belum bayar Aduh besok Gimana nih Apalagi akhir bulan Aduh Setiap malam tuh Kayak Tersiksa gitu Sini belum bayar Sini belum bayar Ntar kalau gak bayar Gue kena masalah Kena audit Masuk Gak tenang kan Iya gak Lo inget Jadi analyst credit tuh Dari bangun tidur Sampai tidur tuh Gak tenang Dan gue rasa Makanya gue bilang Pekerjaan terburuk Buat Anak milenial tuh Analyst credit tuh Emang iya Kalian gak bakal nyaman Kalian terbiasa Berpikiran Kreatif Tiba-tiba Harus Mengerjakan sesuatu yang kaku Karena credit tuh kaku Analyst credit tuh Melakukan projek yang kaku Kenapa kaku Ya semuanya diperiksa Semuanya tidak dipercaya Semuanya kaku Tidak ada Apa Dalam kerja sebagai analyst credit tuh Improvisasi gak ada ya gak Gak boleh Karena aturan udah jelas Karena apa Karena bang mengeluarkan biaya Eh Biaya Bang mengeluarkan dana ya gak Resiko masuk ya gak Tapi ketika resiko masuk Kalau udah apa-apa Lo yang kena nanti ya gak Lo yang dicek audit Lo yang ditagi Lo yang diawah Pokoknya gitu dah Padahal kesalahannya Kadang-kadang bukan salah kita juga Memang dalam perjalanan waktu Ada banyak kesalahan Banyak yang bisa terjadi Di luar sana ya Banyak-banyak setan-setan Bangsat-bangsat Yang mengincar kalian Sebagai analyst credit Makanya gue bilang Jangan pernah mau Berada di posisi ini Gak usah Kalau ada Pelobongan Management trainee Atau Officer development program Sebagai analyst credit Kalau bisa hindarin Gak usah ya Bukan apa-apa Gue udah korban Dan gue gak mau Kejadian ini berlaku Buat teman-teman juga Kalau ada MT adalah Kodipi Cari posisi lain aja lah Analis Perencanaan Gak usah Analis-analis yang lain lah Jangan analis credit Ya itu aja guys Yang bisa gue sampaikan A day A day Of my life Kayak di tiktok Atau apa tuh Bagian list credit Itu terjadiannya Dari bangun tidur Menjelang tidur Dan bahkan masuk ke mimpi Bahkan Nasabah kalian yang belum bayar Eh Dia bayar Ternyata mimpi Bayangin 24 jam Kalian akan berkutip Dengan itu-itu aja Ya gak Dan masalah-masalah Dan sayangnya Gajinya juga Tidak sebesar Yang kalian kira Karena apa Kurvanya gak normal Kurva normal itu kan Biasanya high gris High gritan Seperti ini Kalau ini High gris Flat return Itu yang gue bilang Oke guys Semoga bermanfaat Ya Sangat bermanfaat Taruh di semua bermanfaat Dan pilih-pilih Kerjaan yang bakal kalian Tempun nanti Oke thank you